Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania Dan kali ini Alhamdulillah saya kedatangan Tamu istimewa Beliau-beliau adalah Anggota dari BKN ya Barisan Kesetrian Nusantara Beliau merupakan pejuang NKRI harga mati dan Orang-orang yang paling senang Menguruskan kebenaran Nah sebelum kita lanjut Jangan lupa like share and subscribe IMP Entertainment New Channel Terima kasih Ya sahabat IMP Kebetulan tadi malam ya Anggota dari BKN datang Mausilaturahmi kesini dan ada yang ingin Ditanyakan ya Dea Nah mungkin kita langsung aja Ke KKI Haji Ismail Silahkan Dea Aduh sebenarnya belum jadi KKI Haji Tapi amin aja lah Nah Kan Sebetulnya kan saya dengan BKN Sebetulnya kan saya dengan Bapak-Bapak ini kan Memang dari BKN kami ya Kebetulan suaminya Teh Anggra ini adalah Salah satu Dewan Penasihat di BKN Warisan Kesetrian Nusantara Haji Agam Tujuan kita datang kesini Sebetulnya hanya untuk Silaturahim Ya ibaratnya kan Memperpanjang tali Silaturahim dari persaudaraan Dengan Pak Haji Agam dan Teh Anggra Cuma ada yang aneh gitu ya Kemarin malam itu Kok tiba-tiba ada yang Menjegal kami gitu Dengan kata-kata yang Kurang mengenakan katanya Ini kok udah malam ganggu aja katanya Padahal kita tidak mengganggu tidak apa gitu loh Udah malam-malam mengganggu Padahal udah ditutup katanya Saya bingung ditutup apa ya gitu kan Itu kira-kira Laki-laki atau perempuan yang menjegal ya Laki-laki Iya Intinya kurang enak lah bahasanya Kan kalau saya sampaikan belak-belakan juga takutnya Nggak enak juga kan gitu Parah lah bahasanya gitu Artinya saya bertanya Ini apa yang ditutup gitu Oh ternyata pas saya Selidiki ternyata pengobatannya ini yang ditutup gitu Sangat disayangkan sekali Kenapa kok bisa ditutup gitu pengobatannya gitu Jadi gini Sebenarnya pengobatan ini kan Sudah berjalan kurang lebih satu tahun Bahkan pada saat pengobatan tradisional ini dibuka Sebenarnya nggak ada masalah Baik dengan Ketua RT, ketua RW, warga dan juga kepala desa Tetapi akhir-akhir ini Kurang lebih di bulan November Adanya Kekisruhan kalau menurut saya Jadi gini Teteh itu kan buka pengobatan itu seminggu dua kali ya Alhamdulillah gitu Hari apa itu biasanya Pada saat itu Senin dan Kamis Senen dan Kamis Waktu itu rame tamu tuh Bahkan dari satu tahun ini Setiap hari Senin dan Kamis tuh Tamu banyak yang datang Dari mana-mana Nah kan dulu mah disini tuh ada yang jualan ya Ya Ada yang jualan air Ada yang jualan telur Ada yang jualan harupat Cuman di bulan Oktober Teteh denger kabar dari pasien Bahwa yang jualan di rumah Teteh itu Ada yang memanfaatkan pasien-pasien Teteh Memanfaatkan gimana itu? Jadi memanfaatkan intinya Ya memanfaatkan bahwa dia ngaku-ngaku saudara Teteh gitu kan Padahal Teteh bukan saudaranya dia Dan dia menjual nama Teteh kepada pasien Teteh Untuk mendapatkan keinginannya Dengan iming-iming Mau kerjasama usaha bisnis Meminta modal Nah disitu Ternyata bukan hanya satu orang saja Yang laporan ke Teteh ada beberapa orang Mungkin kalau misalkan Dinominalkan itu Lumayan ya Tapi karena memang waktu itu Teteh bilangnya gini Gak mau jelek dengan siapapun Walaupun Teteh istilahnya Sudah dipermalukan lah ya Karena dengan Teteh buka pengobatan Tamu itu kan yang datang tuh Banyak orang yang menengah ke bawah Gitu Ada juga yang menengah ke atas Tetapi kan tamu berobat itu ingin sembuh Ini malah dimanfaatkan Akhirnya Teteh disitu berpikiran Ya sudah lah Daripada dibuka Mending kita tutup dulu Permanen Supaya Tidak ada korban selanjutnya Akhirnya Teteh disitu Mengumumkan di ini Di Youtube Terus Teteh juga bikin tulisan ya Di depan gerbang Bahwa pengobatan ini Ditutup permanen Atas keinginan Anggara Putri Tania Teteh gak menyabik-nyabik Bahwa adanya Orang yang jualan Di tempat Teteh ini Memanfaatkan pasien Enggak Gak bilang kayak gitu Karena Teteh tadinya Pengen kesana enak Kesini enak Udahlah Kita buka pengobatan baru lagi Di Bandung Gitu Karena gak ada niat Untuk buka lagi disini Iya Nah jalan Tiga minggu Setelah ditutup pengobatan Teteh Tiba-tiba Ada tamu yang datang Dari satu wilayah Tamu itu Kakek nenek Udah pada tua Mau silaturahmi Iya Pas kebetulan Teteh tanggal 24 November tuh Lagi memberikan donasi Pada saat gempa di Cianjur Oh lagi di Cianjur Teteh yang gak disini Nah pas Teteh lagi di Cianjur Ada telepon dari orang rumah Katanya ada tamu yang mau silaturahmi Pengen banget ketemu sama Teteh Sama A. Pas dilihat fotonya Wah udah tua gitu kan Kasian Jalannya juga udah Rempong gitu kan Kata Teteh yaudah Suruh nginep aja Di pila Teteh yang di belakang Karena Teteh paling nanti malam Atau besok pagi pulang Dianterin aja sama orang rumah Ke belakang Pas saat dianterin sama orang rumah Ke belakang Orang rumah bilang katanya Ada yang Bilang katanya Kok udah ditutup Masih terima tamu Ya memang Teteh gak terima tamu yang berobat Itu kan yang diterima itu orang yang mau silaturahmi Masa silaturahmi Masa kita harus mutusin tali silaturahmi Gitu kan Akhirnya Teteh negur kepada seseorang Kata Teteh gini Maaf Kenapa ya Gak boleh ada tamu ke rumah Kenapa orang yang mau silaturahmi dilarang Atau sama dengan mutusin umur dan mutusin rejeki Kata Teteh gitu Harusnya kan Menjadi figur Dan menjadi contoh orang lain itu Supaya Contoh gini Salah satu pemimpin Misal gitu kan Melarang Orang yang datang untuk setaturahmi Dan harus disuruh pulang lagi Itu kan gak boleh Teteh akhirnya ngasih nasihat Harus menjadi contoh yang baik Untuk masyarakat Intinya gitu kan Udah gitu mungkin gak terima Teteh WA seperti itu Akhirnya Orang rumah itu dicegat lagi Bahkan dicegat lebih dari Tiga orang Sampai dengan nada yang kasar Dan ada bahasa Baik tamu yang berobat Baik tamu yang silaturahmi Udah aja suruh pulang Tutup pintunya Bilangin aja Bu Haji nya lagi gak ada Jadi seolah-olah seperti Mengusir Seolah-olah ya Suruh pulang aja Karena tetep yang datang itu Pasti yang mau berobat Padahal kan yang datang itu Ada saudara teteh Iya Ada orang yang musyleturahmi Ada juga Rekan-rekan kerja teteh gitu Jadi orang datang yang kesini itu Seperti gak boleh dilarang Gitu Nah intinya itu Setelah itu Teteh berpikir gini Kenapa ya Pengobatan udah saya tutup Tapi kok ada tamu Masih dipermasalahkan Akhirnya disitu teteh Udah lah Gak mau ambil pusing gitu kan Berjalan seperti biasanya Pengobatan masih tutup Walaupun masih banyak terus tamu Dari mana-mana yang datang kesini Gak teteh terima Gak lama kemudian Ada kejadian yang memang Disini itu katanya Tidak kondusif Mungkin Dari pihak aparat Kepolisian Melihat Di suatu wilayah Tidak kondusif Akhirnya Buatlah pengaduan Untuk dikondusifkan Oleh aparat Wilayah Nah disitu teteh kan Gak mau ya Gak mau ujuk-ujuk Main lapor gitu Karena teteh selama ini juga Gak melaporkan Cuman disitu Teteh dan AA itu Ingin tahu Permasalahannya apa Kok orang-orang terdekat Di sekeliling rumah teteh Seperti yang gak suka ke teteh Dan kenapa Gak dari dulu saat teteh Buka praktek pengobatan Iya Kenapa di saat Seseorang Memanfaatkan pasien teteh Dilarang untuk jualan lagi Di tempat teteh Dan akhirnya teteh tutup Karena tidak mau ada korban selanjutnya Kenapa Jadi berubah Jadi yang nutup itu Teteh apa Memang karena aduan masyarakat Itu sebetulnya Awal mulanya yang nutup Teteh pribadi Awal mulanya Teteh pribadi Nutup itu karena Tidak mau ada Korban selanjutnya Yang dimanfaatkan oleh orang Yang jualan di tempat teteh Nah Singkat cerita disitu Akhirnya Teteh dan AA Pengen Menanyakan kepada orang tersebut Masalahnya apa Nah jadi Singkat cerita Seperti yang tadi Gitu kan ya Nah disitu akhirnya Diramaikan lah Bahwa Teteh buka praktek pengobatan Disini itu Menyimpang Nah itu yang mau saya Tanyakan kan Karena saya Denger-denger Desas-desus gitu kan Bahwa Apa yang Dibuka oleh Teteh itu Katanya Maaf nih Dalam kata Tanda kutip itu Sesat Katanya Saya mau bertanya Ini kan Kebetulan saya belum pernah Berobat gitu Memangnya media Apa sih yang Teteh lakukan gitu kan Kenapa kok Sampai dikatakan Sesat seperti itu Gimana itu Sebenarnya Kalau Teteh Buka praktek pengobatan ini Memang ngambil Di dalam kitab Tibun Nabawi Yang dimana Medianya itu cukup Hanya dengan Air putih Dan doa Iya Itu kan ada ya Di bab 28 Bahwa untuk mengobati Segala macam penyakit Baik medis Ataupun non medis Cukup dengan Membacakan surat al-ikhlas Dan satu gelas Air putih Atau satu botol air putih Nah untuk Masalah sesat Atau menyimpang Teteh sendiri pun Juga tidak tahu Makanya pada saat itu Teteh ingin sekali Mediasi Musyawarah Gitu kan Musyawarah Dengan orang-orang terkait Yang memang Desas-desusnya Gitu kan Menyampaikan Seperti itu Nah tadi kan Teteh tadi bilang Maksudnya Pengobatan ini Ditutup Oleh Teteh sendiri Tapi saya mendengar Bukan aduan ya Tapi saya Bertabayun langsung Kebetulan Saya tadi mampir Kelumah lurahnya Gitu Dibilang bahwa Pengobatan ini Ditutup Karena adanya Aduan masyarakat Itu jadi Yang benar gimana Teteh Ya memang Teteh sempat tutup dulu Karena kan Mencegah adanya Korban selanjutnya Dari orang tersebut Nah Waktu itu Akhirnya Teteh Pernah buka lagi Pada saat Pertengahan Desember Teteh buka lagi itu Karena Teteh Sudah memiliki Ijin pakem Dari kejaksaan Teteh pun juga Sudah masuk ke dalam Anggota Pengobatan tradisional Berarti jelas kan Sudah teruji Teteh berani Buka lagi itu Karena memang Sudah keluar Surat izin pakemnya Nah ini nih Bentar ya Nah ini Kebetulan pakem Dari kejaksaannya Nah ini Surat rekomendasi Dari Dewan Pengurus Penyehat tradisional Berarti kan jelas Sudah teruji ya Pengobatan Teteh Oh iya Sama ini Surat keanggotaan ya Itu Ya terus Apa dasarnya mereka ini Untuk Apa Menutup Pengobatan Teteh Nah untuk dasarnya Justru itu Teteh sendiri pun Juga tidak tahu Karena saat pertama Teteh buka lagi Pengobatan Dan di tanggal Ya pertengahan Desember ya Ternyata disini Langsung Ada surat yang dateng Ya Yang dikirim oleh Kepala desa Nah ini Saya harus luruskan ya Ya Tadi itu kan kita ketemu Bapak kepala desa Cuman Bapak kepala desa itu Bilangnya bahwa Oh saya tidak pernah Membubarkan Saya tidak pernah menutup Katanya desa itu Tidak pernah menutup Pengobatan Karena yang berhak Mempunyai buwenang Untuk menutup itu Apa kabupaten Bukan Desa Betul Yang betul gimana ini Nah Teteh buka itu Tanggal 16 Desember ya 2022 Buka lagi Ya Karena Teteh sudah memiliki Izin pakem Dan surat keanggotaan Nah tanggal 19 Desember Ternyata ada surat Isinya Untuk Menutup dulu pengobatan Setelah itu Teteh gubris ya Dari desa ya Dari desa Cuman ada Telepon untuk bisa Mediasi Katanya dipertemukan Antara kedua belah pihak Nah Nah Teteh sama ada Teng Pertama Tidak dipertemukan Intinya Kedua Datang lagi surat Tanggal 27 Desember Untuk menutup lagi Dan Teteh diundang ke sana Sama juga Tidak dipertemukan Dengan kedua belah pihak Nah cuman Saya harus meluruskan lagi nih Teteh Tadi itu Pak Kades Bilangnya itu Bahwa Teteh dan AA Tidak memenuhi undangan Saya tanya Sudah tiga kali ya Tidak memenuhi undangan Jadi Yang bener itu gimana Teteh Saya bingung ini Satu kali undangan Dari beliau Kami dateng Tetapi kami nunggu Tiga jam Di kantor desa Ternyata tidak dipertemukan Juga dengan Kedua belah pihak Yang kedua kali Teteh dan AA Juga sama dateng Akhirnya Sama juga Tidak dipertemukan Dengan kedua belah pihak Yang ketiga Surat dateng Tanggal 2 Januari Kebetulan Sebelum surat ini Ada Datang ke rumah Teteh dan AA Sudah bilang Kepala desa Bahwa Teteh dan AA Akan pergi Keluar kota Untuk beberapa hari Terus kata Kepala desa Nanti untuk pertemuan selanjutnya Dengan kedua belah pihak Akan kita atur Ngikuti jadwal Teteh dan AA Ternyata tidak Di saat Teteh sudah ada Di luar kota Ada kabar Bahwa Ada surat undangan Jelas Teteh dan AA Tidak bisa memenuhi Undangan tersebut Luar kota Isi undangannya itu Musyawarah Berita acara Nah Tanggal 4 Januari Sore Datang lagi surat Pemberitahuan Hasil musyawarah Di kantor desa Bersama Tokoh-tokoh Yang dicantumkan Di dalam surat tersebut Ya Dan Hasilnya adalah Memberhentikan Aktifitas Kegiatan Praktek Pengobatan Anggara Putri Tania Ini Sebagaimana Hasil musyawarah Dituangkan Dalam berita acara Di tanggal 4 pagi Tanggal 4 sore Surat ini Keterima Oleh adik saya Nah disini Akhirnya saya Merasa Didiskriminasi Iya Karena Kenapa harus saya Yang ditutup Sedangkan orang lain Enggak Kan di desa Di desa saya itu Banyak juga ya Pengobatan-pengobatan Alternatif Tradisional Yang lain aja Yang gak punya izin Pakem Boleh kok buka Kenapa Saya pribadi Mempunyai izin Pakem Tidak boleh Katanya Atas laporan RTRW Nah Apakah RTRW tersebut Pernah bicara langsung Kepada saya Dan suami Tidak pernah Dan disaat RTRW Laporan Kepada Kepala desa Apakah Kepala desa Sebelumnya Pernah konfirmasi Dulu Kepada saya Dan suami Belum pernah Nah ini Tiba-tiba Harus diberhentikan Dengan Alasan Disini ya Dengan alasan Kegiatan Praktik Pengobatan Alternatif Anggara Putritania Tidak ada Legalitas Atau izin Lingkungan Kalau untuk Legalitas Insyaallah Ada Seperti tadi Yang sudah Saya sampaikan Dan saya Perlihatkan Ijin Ijin lingkungan Tetangga Dari warga Masyarakat Ketua RT Ketua RW Dan intasi Terkait Intansi Dari pihak Polsek Tahu Adanya Pengobatan Setiap Seminggu Dua kali Dari Kepala desa Sendiri Tahu Bahkan Kepala desa Sendiri Bilang Tidak Meresahkan Dan Tidak ada Yang dirugikan Nah itu Tadi Bilangnya Tidak Kondusif Dari Ketua RW Kan Ketua RW Sendiri Yang suka Memanage Dalam Pengobatan Adiknya RW Sendiri Juga Yang jualan Di tempat Saya Jualan Telor Dan Harupat Ponakannya RW Juga Yang jualan Air Ijaura Yang memanfaatkan Pasien Saya Ketua RT Mengetahui Adanya Pengobatan Ini Bahkan Kita Sudah Bicara Dengan Mereka Dan Mereka Tidak Keberatan Sebelumnya Nah Terus Disini Poin Kedua Spesifikasi Kegiatan Praktek Pengobatan Yang tidak Jelas Yang tidak Jelas Itu Yang Seperti Apa Apakah Pernah MUI Setingkat Kecamatan Mengkaji Langsung Turun Kelapangan Praktek Saya Ini Menyimpang Sesat Atau Sesuai Dengan Aturan Syariat Tapi Tapi Kalau Misalnya Ada 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 Yang Datang Misalnya Dari Pihak MUI Atau Apalah Gitu Ya Ulama Yang Ingin Menguji Gitu Bahwa Pengobatan Ini Sesat Atau Tidak Itu Teteh Siap Dengan Senang Hati Bahkan Saya Pun Minta Pada Saat Pertemuan Kedua Di Desa Kepada Kepala Desa Kepada BPD Dan Juga Kepada MUI Tingkat Desa Saya Minta Kalaupun Misalkan Pengobatan Saya Harus Ditutup Yang Berhak Dan Berwenang Menutup Itu Adalah MUI Tapi MUI Itu Harus Mengkaji Dulu Langsung Datang Turun Kelapangan Apakah Ini Sesat Atau Tidak Nah Jadi Sebenarnya Kalau Menutup Tanpa Adanya Kajian Atau Ahli Yang Mengkaji Ini Sudah Keterpihakan Jadi Sebetulnya Teteh Ini Ingin Melanjutkan Pengobatan Ini Apa Tidak Karena Pertama Teteh Bilangnya Pengobatannya Teteh Tutup Karena Adanya Yang Memanfaatkan Kemudian Dibuka Kembali Kan Nah Sekarang Saya Mau Tanya Itu Kira-kira Kelanjutannya Apakah Mau Dibuka Lagi Apakah Justru Disini Teteh Pribadi Dalam Praktek Pengobatan Itu Syiar Agama Mungkin Kalau Hanya Syiar Agama Secara Ceramah Aja Itu Kan Hanya Lisan Orang Lain Pun Yang Menjadi Mustamik Itu Mungkin Bisa Jadi Bisa Masuk Kedalam Hatinya Atau Bisa Jadi Masuk Ketelinga Kanan Keluar Ketelinga Kiri Kalau Teteh Pribadi Disini Mengikuti Jejak Nabi Isa Untuk Bisa Syiar Di Dalam Agama Islam Yaitu Lewat Pengobatan Pengobatan Teteh Disini Gratis Tidak Dipungut Biaya Seikhlasnya Ada yang Ngasih Alhamdulillah Tidak Pun Juga Tidak Apa-apa Dan Hasil Dari Pengobatan Pun Juga Teteh Berikan Kepada Yang Haknya Nah Terus Kenapa Tadi Sempet Ada Kepikiran Bahwa Ingin Ditutup Permanen Itu Kenapa Teteh Kalau Itu Sebelumnya Teteh Tutup Permanen Itu Karena Ada Laporan Laporan Dari Pasien Bahwa Orang Yang Jualan Di Tempat Teteh Memanfaatkan Pasien Teteh Dengan Menjual Nama Teteh Karena Teteh Tidak Mau Ada Lagi Korban Selanjutnya Teteh Tutup Permanen Dan Akan Pindah Pengobatan Teteh Ke Bandung Cuman Karena Ada Dari Seseorang Yang Bilang Udahlah Buka Lagi Gak Pada Percuma Ditutup Juga Tetap Masih Dipermasalahkan Ya udah Gak Ada Salahnya Kita Siar Sesuai Ajaran Yaitu Kita Membuka Praktik Pengobatan Dengan Ikhlas Nah Di saat Buka Lagi Pengobatan Yaitu Sampai Turun Tiga Kali Surat Dari Desa Untuk Memberhentikan Pengobatan Teteh Dengan Alasan Adanya Laporan Dari RTRW Karena Di Daerah Teteh Tidak Kondusif Seperti Apa Artinya Sebenarnya Dalam Pribadi Teteh Sama A itu Pengen Dipertemukan Sama Masyarakat Yang kontra Itu Cuman Merekanya Yang gak Mau Ya Jadi Sudah Berusaha Teteh Sekali Dua Kali Gitu Kan Tetapi Tidak Mau Dan Tidak Dipertemukan Akhirnya Disini Ya Sudah Karena Memang Di Sisi Lain Teteh Itu Ikhlas Mengobati Orang Orang Tapi Daerah Sendiri Ini Tidak Kondusif Gitu Kan Sebenarnya Yang harus Mengondusifkan Itu Bukan Teteh Teteh Hanya Masyarakat Biasa Yang Harusnya Mengondusifkan Itu Adalah Pemerintahan Desa Polsek Dan Koramil Itu Kan Yang harusnya Mengondusifkan Karena Itu Ramahnya Yang Tepat Nah Disini Akhirnya Gini Pada Dasarnya Hakikat Teteh Pasrahkan Semuanya Kepada Allah Tapi Secara Syariat Teteh Akan Mengikuti Prosedur Secara Hukum Karena Ini Teteh Benar-benar Merasa Didiskriminasi Oleh Mereka Nah Sekarang Langkah Apa Yang Akan Teteh Ambil Kira-kira Setelah Ini Mungkin Langkah Selanjutnya Seperti Yang Teteh Tadi Sampaikan Akan Mengikuti Prosedur Hukum Berarti Akan Dilanjutkan Ke Meja Hijau Begitu Ya Insya Allah Walaupun Sebelumnya Teteh Sama Suami Itu Tidak Mau Kejam Kepada Orang Tetapi Orang-orang Tersebut Dibiarkan Makin Menjadi Kurang Gimana Ya Teteh Kemarin-kemarin Sudah Datang Kepada Orang Tersebut Untuk Meminta Maaf Gak Apa Kita Rendah Di Mata Orang Karena Allah Yang Menilai Gitu Yang Penting Disini Demi Kebaikan Kita Mengalah Oh Teteh Kesana Sama Iya Sempat Berarti Teteh Tau Dalang Di balik Semua Itu Tau Mungkin Yang Bisa Menentukan Nanti Di Pengadilan Ya Untuk Masalah Itu Gitu Karena Memang Sudah Teteh Tapi Sedikit Ada Gembaran Gitu Teteh Serahkan Semuanya Kepada Pihak Yang Berwajib Nah Disitu Kita Sudah Meminta Maaf Sudah Kondusif Hanya Hitungan Beberapa Jam Gitu Kan Tetapi Setelah Itu Tetap Ada Tamu Masih Ditanya Tanya Dan Diberikan Penekanan Termasuk Saya Sendiri Tetangga Termasuk Adek Sahabat Bapak 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 Sampai Dicegat Kan Sebelumnya Betul Sebelumnya Juga Dek Tamu Yang Datang Kesini Dicegat Bahkan Ada Orang Bank Yang Datang Kesini Yang Akan Mencairkan Uang Saya Datang Kesini Ditanya Tanya Dicegat Dan Diberikan Keterangan Bohong Oleh Orang Tersebut Kepada Orang Yang Akan Datang Saya Supaya Dia Katanya Gini Bu Haji Mah Gak Akan Pulang Lagi Kesini Katanya Gitu Padahal Saya Hanya Keluar Sebentar Sore Juga Sudah Pulang Lagi Kerumah Jadi Ada Beberapa Orang Yang Datang Kesini Dicegat Dan Diberikan Keterangan Bohong Nah Jadi Intinya Seperti Itu Akhirnya Ya Saya Tutup Lagi Pengobatan Tutup Lagi Pengobatan Karena Memang Tidak Mau Semakin Kisruh Suasana Jadi Mohon Maaf Juga Ya Kepada Tamu Tamu Saya Terus Kepada Saudara Saudara Saya Saya Sarankan Jangan Dulu Datang Silaturahmi Ketempat Saya Karena Siapapun Orangnya Yang datang Ketempat Saya Selalu Disauzoni Dan Seperti Tidak Boleh Untuk Menemui Saya Jadi Jangan Salah Paham Ya Kepada Pasien Saya Tutup Kenapa Nah Alasannya Itu Satu Karena Adanya Laporan Dari RTRW Kepada Kades Katanya Pengobatan Saya Ini Meresahkan Dan Katanya Terlalu Banyak Tamu Yang datang Mengganggu Jalan Dan Parkiran Nah Sebenarnya Disini Kan Hak Ada Di diri kita Masing-masing Saya Sebagai Warga Negara Indonesia Yang memang Dilindungi oleh Hukum Punya Hak juga Dan Saya Disini Tinggal Di rumah Sendiri Surat Nama Saya Sendiri Tetapi Kenapa Dilakukan Pembedaan Oleh Pemimpin Pemimpin Yang ada Di wilayah Sini Kenapa Tidak Boleh Menerima Tamu Katanya Kan Ada Bahasa Gini Baik Yang Silaturahmi Baik Yang Mau Berobat Udah Aja Bilangin Orangnya Gak Ada Suruh Pulang Aja Seolah Seperti Ngusir Yang Selaturahmi Gitu Dan Salah satunya Tadi Ditutup Itu Karena Memang Takut Ada Korban Selanjutnya Yang 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 Tidak Bertanggung Jawab Saya Curiga Ini Apakah Memang Beda Pemahaman Dengan Teteh Orang Orang Sini Itu Apa Gimana Gitu Misalnya Dalam Segi Akidah Gitu Atau Dalam Segi Pemahaman Agama Itu Beda Apa Gimana Untuk Masalah Itu Teteh Tidak Pernah Mempermasalahkan Bahkan Teteh Tidak Mau Berlanjut Masalah Ke Akidah Karena Kalau Misalkan Akidah Itu Sesuai Dengan Keyakinannya Masing-masing Yang Jelaskan Tujuannya Satu Hanya Kepada Allah Cuman Teteh Disini Intinya Ingin Menemukan Keadilan Yang Benarnya Nah Jadi Gini Teteh Diturunkan Beberapa Kali Surat Dari Desa Untuk Di desa Sini Saja Banyak Orang Yang Seperti Teteh Mungkin Di Kecamatan Sekecamatan Juga Banyak Gitu Kan Jadi Teteh Minta Maksimal Sekecamatan Ditutup Semuanya Dibersihkan Minimal Sedesa Wilayah Teteh Dibersihkan Jangan Hanya Melakukan Perbedaan Kepada Salah Satu Orang Saja Karena Ini Namanya Diskriminasi Bisa Kena Pasal 244 Terus Disini Teteh Udah Bersabar Ternyata Teteh Dicemarkan Nama Baik Divitnah Masa Surat Dari Desa Surat Pemberhentian Pada Saat Musyawarah Itu Sampai Dipiralkan Di IG Saya Pernah Lihat Itu Kalau Untuk Yang Di Tiktok Itu Baru Kemarin Dipiralkan Yang Pertama Surat Dari Desa Harusnya Surat Dari Desa Yang Mengetahui Isinya Cukup Hanya Dari Pihak Desa Pihak Koramir Kecamatan Dan Teteh Sendiri Tapi Ini Sampai Bocor Dipiralkan Oleh Dua Akun IG Dan Status WA Tetangga Tetangga Teteh Teteh Berani Bicara Seperti Ini Karena Ada Buktinya Itu Kan Udah Jelas Masuk Kedalam Pasal 310 Dan 311 Karena Itu Udah Masuk Kedalam Pasal Pencamaran Nama Baik Dan Pitna Ancaman Itu Denda Kategori 3 Nah Makanya Disini Kok Orang Tuh Gak Mikir Apa Teteh Disini Gak Pernah Meresahkan Teteh Disini Selalu Memberikan Fasilitas Yang Terbaik Gitu Kan Tetapi Kenapa Balasannya Seperti Ini Tapi Teteh Mikir Gini Mungkin Ini Ujian Untuk Teteh Untuk Masuk Ketingkat Selanjutnya Tetapi Ini Udah Kelewatan Karena Disamping Surat Dari Desa Itu Ada Nama Teteh Dan Naha Tidak Di Sensor Malah Dipiralkan Bersihkan Piralkan Allahu Akbar Jadi Seolah Teteh Ini Kayak Sampah Kayak Teroris Menurut Mereka Dan Ternyata Bukan Hanya Mereka Saja Yang Mempiralkan Di IG Tetapi Warga Yang Sekitar Teteh Ada Beberapa Orang Pun Ikut Mempiralkan Di Status WA Setelah Itu Berlanjut Teteh Biarkan Teteh Sabari Ternyata Ada Lagi Kemaren Yang Buat Video Katanya Teteh Menyelewengkan Dana Yayasan Dana Amal Yatim Piatu Lucu Ibaratnya Itu Udah Menjadi Kewajiban Teteh Memakai Hasil Uang Jerih Payah Sendiri Karena Itu Udah Kewajiban Kalau Masalah Jakat Intak Dan Sedekah Tapi Orang Keterlaluan Sampai Mempiralkan Itu Dan Dikirimkan Kepada Seseorang Jadi Teteh Itu Bener Di tahun Ini Bener Bener Sangat Dijatohkan Sabar Aja Mungkin Ini Buah Dari Kesabaran Kalau Teteh Sabar Teteh Sabar Ikhlas Ridho Dipitnah Dicemarkan Nama Baik Dijatohkan Tetapi Kalau Teteh Hanya Hidup Sendiri Teteh Kuat Tapi Di Belakang Teteh Ada Siapa Orang Tua Ada Anak Anak Yang Masih Kecil Ada Saudara Saudara Yang Masukan Haji Ada Suami Yang Memang Tidak Terima Seorang Anggra Putri Tani Seperti Ini Betul 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 Disini Dimana Titik Kesalahannya Kalau Memang Benar Saya Salah Hukum Saya Tapi Kalau Misalkan Saya Benar Ya Berarti Hakikatnya Saya Percaya Dan Saya Serahkan Kepada Allah Sabah Biahnya Saya Serahkan Kepada Prosedur Hukum Dan Pihak Yang Berwajib Untuk Menindak Dan Menuntaskan Semua Masalah Ini Insya Allah Teteh Kita Saya Dengan Rekan BKN Juga Dengan Ketum Kita Bus Ropi Insya Allah Akan Membela Yang Benar Betul Karena Saya Juga Tidak Bisa Hanya Membela Sepihak Kemarin Saya Gali Keterangan Dari A Dari Kang Haji Kemudian Saya Tidak Langsung Percaya Begitu Aja Saya Diam Diem Ke Desa Saya Tanya Bagaimana Sebetulnya Lalu Saya Bandingkan Mana Yang Memang Betul Mana Yang Ngarang Mana Yang Salah Mana Yang Punya Bukti Mana Yang Tidak Nah Ternyata Setelah Saya Timbang Timbang Kita Istilahnya Melihat Dari Sisi Kacamata Kebenaran Ya Saya Melihat Disini Posisi Teteh Dan A Yang Benar Begitu Insya Allah Kami Dari BKN Atau Barisan Kesatrian Nusantara Akan Membela Siapapun Yang Benar Yang Kesusahan Jadi Tujuan Kita Adalah Menolong Orang Orang Susah Betul Menolong Orang Yang Teraniyaya Teraniyaya Dan Terjolimi Kemarin Kita Di Cianjur Dan Dimana Mana Alhamdulillah Untuk BKN Memang Teteh Sendiri Melihat Banyak Sekali Perjuangan Perjuangan Yang Selama Ini Diperjuangkan BKN Alhamdulillah Atas Izin Allah Selesai Alhamdulillah Tujuan Kita Itu Sebetulnya Bukan Karena Apa Hanya Untuk Menjadi Khairun Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Untuk Sesama Tidak Lebih Tidak Kurang Karena Kalau Manusia Yang Memiliki Manfaat Kepada Seseorang Hidupnya Akan Dikenang Mati Pun Juga Dikenang Jadi Teteh Kasian Sebenarnya Kepada Orang Yang Sudah Mempitnah Teteh Karena Fitnah Itu Di Dalam Islam Sudah Murtad Keluar Dari Islam Sesuai Hadis Abu Dawud Sekarang Fitnanya Sungguh Sangat Kejam Sangat Kejam Jadi Teteh Sebenarnya Bukan Takut Dengan Adanya Fitnah Ini Justru Teteh Kasian Kepada Orang Yang Mempitnah Alangkah Lebih Baiknya Dari Sekarang Mumpung Masih Ada Kesempatan Bertobat Karena Kasian Betul Apa Yang Dibilang Teteh Dalam Hadis Juga Rasulullah Berkumpul Sama Sahabat Kemudian Rasul Bertanya Pada Sahabat Sahabatku Taukah Kalian Orang Yang Bangkrut Itu Kayak Gimana Kata Rasul Eh Kata Para Sahabat Menjawab Ya Rasul Yang Bangkrut Itu Adalah Orang Yang Sudah Tidak Lagi Mempunyai Harta Dan Uang Uang Dan Harta Benda Habis Kata Sahabat Bukan Kata Rasul Bukan Seperti Itu Tapi Gimana Al-Muflis Min Umati Orang Yang Bangkrut Dari Kalangan Umatku Mayati Yaumal Kiamah Yaitu Ia Yang Datang Pada Hari Kiamat Bisolatin Dengan Membawa Pahala Solat Wasomin Dengan Membawa Pahala Puasa Wazakat Dengan Membawa Pahala Zakat Wayati Wakot Satam Hazah Tetapi Selain Dia Membawa Pahala Tadi Dia Juga Membawa Dosa Menuduh Orang Lain Mencaci Orang Lain Mencaci Orang Lain Sama Aja Memakan Harta Orang Lain Terus Kalau Seperti Itu Gimana Maka Kebaikannya Dari Solat Dari Zakat Dari Puas Itu Hilang Diberikan Sama Orang Yang Dia Jolimi Orang Yang Dia Cacimaki Orang Yang Dia Fitnah Apalagi Mungkin Orang Yang Dia Bunuh Terus Kalau Kebaikannya Itu Belum Cukup Untuk Menebus Dosa Kepada Orang Yang Dia Fitnah Gimana Maka Dosa Orang Yang Dia Zolimi Tadi Itu Dilemparkan Kebadanya Kemudian Dia Juga Dilemparkan Di Dalam Api Neraka Jadi Dengan Pahala Kesabaran Dengan Keikhlasan Tete Dan Serta Sekeluarga Insyaallah Akan Mendatangkan Keuntungan Sebaliknya Bagi Mereka Yang Mempitnah Tete Yang Menjelek Jelekan Tete Menuduh Tete Macem-macem Itu Akan Mendapatkan Balasannya Sendiri Dari Allah Saya Yakin Itu Insyaallah Jadi Kepada Tete Sabar Ajalah Insyaallah Mudah-mudahan Ya Teh Mungkin Itu Saja Tambah Yon Dari Saya Sahabat PMP Mungkin Cukup Sekian Dari Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kepada Semua Pasien Pasien Saya Tamu Saya Sedara Sedara Saya Untuk Sementara Waktu Ini Alangkah Lebih Baiknya Jangan Dulu Datang Ke Rumah Saya Karena Percuma Datang Ke Rumah Saya Akan Dicegat Lagi Dan Akan Mendapatkan Kabar Yang Tidak Sesuai Dengan Takta Jikalau Ada Keperluan Mungkin Bisa Pia Telepon Dulu Atau Pia WA Dulu Sebelum Pindah Cabang Karena Insyaallah Sebentar Lagi Saya Akan Buka Cabang Di Tempat Yang Baru Jadi Untuk Semua Pasien Kita Sama Sama Berdoa Untuk Semua Sahabat IMP Sama Sama Berdoa Mudah Mudahan Masalah Yang Sedang Saya Alami Ini Cepat Terselesaikan Mungkin Kami Pamit Undur Diri Insyaallah Kedepannya Kita Akan Bahas Lagi Tema Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh